Kopi senangan So ini kali kita cerita pasal tayar Kalau dari segi comfort tayar ini pendapat saya senang saja Kalau kita boleh elakkan daripada menggunakan tayar jenis rating LT ini kita coba elakkan lah Jadi jangan hanya fokus kepada rupa atau jenama tayar itu kita kena tengok juga dia punya rating Yang rating LT ini kan dia punya getah memang lagi keras Dia punya lapisan lapis itu berapa lapis dia itu memang dia lagi tebal berbanding dengan tayar passenger lah Tayar passenger pickup truck itu mungkin ada dalam 5 atau 6 lapis yang ini dalam 10 lapis pun ada Jadi dia memang keras dia tahan lasak dia tahan pecah tahan koyak Kalau kita di jalan bulan pun langgar lubang pun steady saja Tapi itulah kalau dari segi keselesaan dia memang kurang selesa dan dia memang sakit lah Kalau ada sudah kawan-kawan yang guna tayar macam begini Satu saja cara lah kalau kamu mau dapatkan comfort kamu kena turunkan angin lah Kalau macam saya dulu saya kena turunkan sampai 25 PSI waktu tiada muatan lah Jadi ada banyak pilihan tayar di pasaran Kamu pilih lah ikut cita rasa dan budget kamu masing-masing Contohnya yang Michelin LT Expos ini Diorang claim tayar diorang tetap selesa dan tahan lasak Biarpun dia bukan LT rating Satu tool lagi ialah Good Year Wrangler Silent Track ini pun Satu contoh yang bagus juga Dia selesa Tapi dia punya sidewall itu cukup tahan lasak juga Kalau kita tidak minat yang Rupa Good Year Wrangler ini Ataupun yang Michelin LT Expos ini Maybe kita boleh pilih tayar AT dari jenama lain Tapi masih bukan rating LT lah Itu terpulang dengan cita rasa budget dan Sama ada tayar itu ada stok atau tidak lah Berdekatan dengan area kamu Ada juga ini satu contoh tayar yang saya tinggal Bagus juga macam Lenso ini Bunga dia coba imited Ataupun orang bilang macam dia tiru-tiru lah Rupa BF Goodrich Tapi dia ialah passenger rating P Dan dia ialah rating XL juga Artinya dia extra load So biarpun dia passenger rating Dia claim yang ini dia boleh angkat ekstra berat juga lah Extra load ini XL So maybe kalau kamu boleh jumpa Atau cari tayar yang macam begini pun Maybe ini satu pilihan yang bagus juga lah Berbanding dengan guna tayar LT rating Kalau kawan-kawan yang terpaksa guna tayar LT rating itu Ialah kita faham juga macam mana lagi Contohnya Kawan-kawan single cap yang angkat sawit Yang angkat tong-tong ikan itu Dia memang perlukan tayar LT rating lah Jadi ada diantara kita memang tidak boleh elakkan lah Terpaksa guna tayar mud train Empty Dan tayar mud train ini Boleh dikatakan Hampir semua dia memang jenis LT rating lah So Untuk yang berada ini Dia memang terpaksa guna lah Sebab Dia punya Jalan itu kadang-kadang level dia macam begini So Dia combine kan dengan rim yang 10 JJ ini Lagi lebar Dan Dia drop angin sampai Antara 15 ke 20 PSI Itu ialah salah satu kelebihan tayar LT rating So Itu Bila dia buat macam begitu Dia punya tapak itu makin lebar Tapak tayar itu makin lebar Dia senang sikit keluar Di lumpur yang level macam begini lah Biarpun dalam case ini dia sangkut Tapi dia kena tarik sikit saja Terus dia boleh keluar sudah Jadi berada ini dia pintar Dia faham juga Setup tayar yang macam begini Memang kurang selesa So Dia planning Pejalanan dia itu Ikut Keperluan dia lah Ikut kegunaan dia Maksudnya tayar dia itu Dia ada sediakan 2 set Bila dia perlukan tayar dan Rim macam begini Dia guna lah Lepas itu kalau dia tidak perlu Dia ada tayar set kedua lah So Ini adalah satu contoh Proper planning yang bagus lah Untuk Kegunaan dia Untuk case dia Dia ada sediakan juga Yang barang macam begini Deflator ini Untuk cek dia punya Tekanan angin Bila dia perlu Kurangkan angin Jadi Terpulang kepada Cara masing-masing Cara individu masing-masing Macam mana Dia orang mau Sesuaikan setup tayar itu Mengikut keadaan masing-masing lah Kalau macam saya dulu Saya sediakan barang Macam begini Mula-mula itu guna yang Macam pump basikal itu lah Bila ada budget sikit Beli yang Pump yang macam begini Itulah Lepas itu ada juga yang Untuk cek tekanan angin itu Ada juga Kita standby selalu Tapi barang yang Pump begini Dia lece juga Sebab Setiap kali Selepas kita kurangkan angin Kita mau pump balik Kita kena buka bonet lagi Mau pump satu-satu tayar lagi Mau tarik-tarik itu Wire Itu host Lece Jadi maybe Yang barang macam begini Dia lagi user friendly lah Yang guna battery punya So ini adalah cadangan saja Cadangan saja Terutamanya kepada Kawan-kawan yang Guna tayar LT rating itu Ada satu perkongsian Menarik lagi Pasal yang Berada ini Dia punya Tayar MT ini Dia guna balik Dia maintain Standard Standard punya size Artinya Size dia itu 245 70 R16 Dia tidak upgrade Dia punya size Jadi Saya tanya juga dia lah Kenapa Adakah ini Faktor Cost Yang pertama itu Pasal Dia memang Sudah tes Bila guna rim 10 JJ Dengan tayar 245 ini Kurangkan angin Antara 15 ke 20 PSI Dia dapati memang Sangat grip lah Di lumpur-lumpur Yang becak ini Kedua itu memang Faktor cost lah Setiap kali Bila dia perlu Tukar tayar Tayar size 245 70 R16 Ini dia memang Lagi murah Tapi yang Ketiga itu Yang saya rasa Paling penting Kenapa dia maintain Dia punya size Standard itu Instant torque Artinya Setiap kali dia Pijak Sejak dia punya Pedal Power dari Enjin itu Torque dari Enjin itu Akan Transfer Dengan Serta-merta Ke tayar Kamu masih ingat Budak-budak Tahun 90an Dulu Pernamain ini Barang Desian Kuro Jadi Salah satu Barang yang Kita Jarang bagi Perhatian dulu Yalah Yang gearing Inilah Kalau dulu Bilang Siapa punya Kereta Mau paling laju Dia punya Battery Yang cas Yang paling kuat Dia punya Moto Pun yang Yang custom made Punya Tapi jarang Ada orang Ataupun kita Tidak tahu Waktu itu Kita masih Budak-budak Yang bagi Fokus kepada Gearing itu Barang yang Macam begini itu Ini pun ada Faktor dia juga Dan dia bukan One size Fits all Track yang Berbeza Perlu Gearing yang Berbeza Jadi Digambar ini Yalah satu Contoh Penerangan Tidak sangka Barang yang Kita main Waktu Budak-budak Dulu Ada ilmu Dia yang Kita boleh Bawa Sampai Sekarang Yang Di sebelah Paling Kiri Itu Dynamo Itu Moto Itu Boleh Melambangkan Kita punya Engine Juga Battery Itu Boleh Melambangkan Kita punya Diesel Yang Nombor Di tengah 41 42.1 3.51 Itu Melambangkan Gearing Itu Gear Ratio Lepas Itu Tayar Di atas Tayar Paling Besar Di tengah Yang Sederhana Yang Nomor Tiga Tayar Paling Kecil Jadi Bila kita Tengok Yang Gambar Di Paling Atas Take Off Gearing Yang Standard Kita Panggil Yang 41 4.21 Ini Macam Standard Gearing Standard Dengan Tayar Besar Take Off Memang Lambat Kalau Yang Gearing Standard Tayar Dia punya Regular Size Dia punya Take Off Pertengahan Seja Tapi Kalau Gearing Dia Besar Dia punya Size Tayar Kecil Dia punya Torque Sangat Kuat Sampai Tayar Depan Pun Boleh Angkat Waktu Take Off Jadi Bila Sudah Racing Sampai Pertengahan Bila Di Jalan Yang Straight Gearing Kecil Dengan Tayar Besar Dia Ada Advantage Sebab Bila Power Sudah Fully Transfer Ke Tayar Itu Dia Punya Torque Besar Dia Punya Speed Laju Jadi Di Jalan Straight Dia Menang Yang Nomor Dua Dia Maintain Seja Lepas Itu Bila Naik Bukit Pula Yang Gearing Paling Besar Dengan Tayar Kecil Dia Paling Kuat Nek Bukit Yang Tayar Paling Besar Itu Dia Ketinggalan Lagi Jadi Dalam Penggunaan Dunia Sebenar Seboleh Boleh Kita Coba Maintain Kita Punya Performance Kereta Nomor Dua Take Off Dia Oke Jalan Straight Pun Dia Oke Bukan Juga Dia Paling Laju Bukan Juga Dia Paling Lambat Dan Naik Bukit Pun Dia Oke Jadi Apa Message Yang Coba Disampaikan Disini Kita Punya Orang Ada Banyak Salah Faham Bila Diorang Punya Jalan Itu Mencabar Diorang Fikir Diorang Perlu Tayar Yang Lagi Besarlah Jadi Masalah Itu Bila 233 Yang Nomor 285 Tidak Kisahlah 285 70 16 285 75 16 285 65 18 Yang Size 33 Ke Atas Kalau Untuk Tujuan Rupa Estetik Kosmetik Oke Tidak Masalah Tapi Bila Untuk Kegunaan Sebenar Di Jalan Lumpur Kalau Gearing Kereta Kita Masih Standard Dia Sebenarnya Tidak Banyak Membantu Kita Punya Axel Belakang Lowest Point Dalam Kereta Kita Memang Dia Sudah Lagi Tinggi Daripada Standard Mungkin Dalam Satu Atau Dua Inci Tapi Bila Kita Sudah Terkubur Yang Leber Macam Begini Gearing Kereta Masih Standard Tayar Pula Besar Apa Yang Akan Terjadi Itu Yalah Kita Akan Menggali Lagi Dalam Pasal Bila Kita Pijak Pedal Power Tidak Dapat Transfer Dengan Segera Dia Perlu Mengambil Masa Bila Power Sampai Di Tayar Sudah Dia Spin Terlalu Cepat Biarpun Kita Pasang Low Gear Kalau Kita Pasang Low Gear Lagi Cepat Dia Spin Jadi Kita Akan Makin Senang Tukubur That's Why Ini Berada Dia Maintain Dengan Tayar Size Standard Dan Kereta Dia Pun Tidak Lift So Dia Tetap Boleh Harungi Semua Jalan Jalan Yang Mencabar Untuk Dia Pergi Dan Balik Dari Kampung Jadi Apa Pula Mengenai Dengan Comfort Yalah Tayar Mat Tren Ini Memang Kita Tau Kebanyakan Dia LT LT Rating Lepas Itu Kalau Kita Pikir Tayar Yang Besar Itu Akan Membantu Tayar Itu Lagi Berat Lepas Itu Kalau Kita Tukar Rim Lagi Ada Sangkut Sini Sangkut Sana Tayar Besar Punya Pasal Lagi Dengan Rim Itu Kita Pikir Lapis Lagi Spacer Di Absorber Kita Untuk Clear Tayar Disitulah Ada Kaitan Dia Ganggu Kamu Punya Comfort Juga Masalah Banyak Orang Tidak Sedar Masalah Comfort Banyak Boleh Bermula Dari Setup Tayar Dan Rim Yang Salah Bukan Sejak Comfort Kamu Kena Kacau Kalau Situasi Kamu Salah Pai Kamu Punya Saiz Tayar Itu Dia Lagi Memburukkan Tidak Pun Banyak Membantu Kamu Punya Case Kalau Kamu Punya Jalan Ini Yang Memang Mencabar Katakan Kalau Ada Kawan Dia Tetap Mau Guna Tayar Besar Oke Contohnya Dalam Gambar Size 35 Dia Punya Tayar Ini Ada Dua Pekara Yang Dia Buat Dengan Betul Oke Ini Size 35 Punya Tayar Dia Guna Untuk Angkat Sawit Boleh Nampak Sana 35 Rim 16 Jadi Biarpun Dia Lift Up Guna Spacer Kita Bukan Mau Comment Pasal Itulah Yang Pertama Yang Dia Buat Betul Itu Dia Punya Rim Dia Tidak Guna Rim Yang Offset Zero Atau Offset Negatif Ini Dia Guna Balik Rim Standard Dari Kereta Yang Lain Ini Kalau Saya Tidak Salah Rim Standard Mitsubishi Storm Jadi Offset Positif Lepas Itu Mana Mana Yang Sangkut Dia Potong Saja Contohnya Macam Begini Dia Potong Saja So Dia Tidak Payah Lift Terlalu Tinggi Dia Masih Boleh Muatkan Tayar 35 Kalau Kita Rasa Potongan Macam Begini Tidak Cantik Kita Potong Dengan Cara Yang Kemas Welding Dia Balik Cat Dia Balik Begitu Ini Semua Kita Boleh Search Di Youtube Body Mount Chop Kamu Tengok Tidak Kisahlah Kereta Kamu Jenis Apa Kamu Search Di Youtube Ikut Jenis Kereta Masing Masing Mana Tau Kamu Boleh Nampak Contoh Macam Mana Cara Yang Betul Untuk Potong Sini Potong Sana Kalau Ada Tayar Sangkut Jadi Untuk Seorang 4x4 Youtuber Yang Pro Macam Si Ronnie Dahl Dia Punya Hilux Dia Paling Paling Lift 2 Inci Lepas Tetap Potong Mana Yang Sangkut Dia Tidak Bilang Yang Depan Mau Tambah Spacer Ataupun Lift 3 Atau 4 Inci Jadi Dia Seorang Pro Dia Punya Subscriber Rasanya Sudah 450 Ribu Orang Dia Punya Video Sudah 700 Lebih Video Jadi Kalau Pro Pun Potong Kita Yang Amateur Ini Pun Potong Jangan Kita Trap Kita Lagi Hebat Daripada Pro Mau Pegi Lapis Spacer Pasang Blok Jadi Kita Ikut Seja Apa Yang Pro Buat Jangan Risau Perlu Potong Yang Penting Kita Potong Dengan Kemas Mana Yang Sangkut Itu Kalau Kita Tidak Pandai Buat Kita Cari Workshop 4x4 Yang Pandai Buat Jadi Jangan Pergi Lift Secara Paksa Untuk Clear Tayar Dan Rim Itu Nanti Takut Line Dia punya Kejadian Especially Kamu punya Comfort Dan Kamu punya Safety Itu Ada Dia punya Kesan Sampingan Di Sana Oke Contoh Macam Case Berada Di Group Triton Bagus Ini Berada Dia Sharing Juga Dia punya Experience Dia punya Niat Itu Mau Pakai Tayar 285 75 R16 Rim Dia 10 JJ Jadi Bila Kita Nampak Spek Begini Kita Boleh Agak Sudah Kalau Dia lift 2 inch Sejak Dia tidak Potong Apa-apa Dia memang Sangkut Dan Memang Betul Bila Di Kedai Itu Sangkut Jadi Ada Kena Pasang Spacer Sini Spacer Sana Sampai Dia punya Kereta Tinggi 4 Inci Jadi Tidak Stable Jadi Sudah Habiskan Banyak Duit Banyak Masa Masalah Tidak Selesai Last Bila Potong Mana Yang Sangkut Maybe Dia punya Spacer Dia Tukar Kepada Spacer Yang Nipis Barulah Selesai Masalah Dia So Itulah Message Yang Saya Coba Sampaikan So Apa Pula Kena Mengenai Dengan Comfort Of course Adalah So Itulah Kalau Sudah Sangkut Jangan Pegi Lapis Spacer Lagi Contohnya Ada Orang Sudah Lift 2 Inci Tidak Clear To Rim Potong Sejala Apa Mau Takut Siapa Juga Suruh Kamu Pegi Pakai Rim Sama Tayar Begitu Kan Jadi Kamu Kena Terima Juga Dia Punya Apa Orang Bilang Price Price Yang Kamu Kena Bayar Untuk Kasih Ngam Setup Tayar Yang Kamu Pilih Jangan Cari Masalah Dengan Pegi Lapis Spacer Spacer Walaupun Kamu Sudah Buat Suspension Lift Jadi Kepada Brother Yang Ada Mungkin Dia Complain Lepas Dia Buat Kereta Dia Begini Dia Sudah Kuat Goyang Dia Tidak Terpaksa Buat Kalau Tidak Balik Sangkut Dada Dia Cakap Kita Punya Kereta Ini Kan Sebenarnya Kalau Kita Bukan Kalau Kita Bukan Yang Apa Orang Belang Jalan Yang Macam Level Borneo Safari Itu Standard Standard Pun Sebenarnya Kita Punya Pickup Truck Ini Cukup Berupaya Juga Mana Mana Kekurangan Pickup Truck Itu Kita Atasi Dengan Kita Punya Akal Fikiran Contohnya Macam Yang Brother Tadi Dia Ada Proper Planning Dia Sediakan Dua Set Tayar Dan Rim Ikut Keadaan Jadi Untuk Yang Kawan Yang Ini Pula Dia Bilang Ada Sangkut Dada Kalau Tidak Buat Macam Begitu Tidak Tukar Tayar Besar Tidak Lift Sebenarnya Kita Punya Truck Ini Di Bawah Dia Ada Skid Plate Biar Sejala Kena Kalau Jalan Slow Kena Kikis Kena Garit Batch Plate Itu Tidak Masalah Memang Itu Dia Punya Tugas Yang Barang Macam Begini Jadi Tidak Cukup Besarkah Atau Kamu Rasa Tidak Cukup Tahan Enggak Kamu Pigilah Upgrade Ataupun Kamu Minta Kedai Workshop 4x4 Yang Boleh Buat Custom Itukah Kamu Pigilah Custom Setahu Saya Memang Kereta Kita Ini Standard Di Bawah Dia Asal Ada Plate Dia Jaga Radiator Di Depan Axel Depan Itu Apa Lagi Itu Sam Tank Itu Saya Rasa Tidak Masalah Sebab Banyak Case Sudah Kita Nampak Yang Kereta Standard Dengan Tayar Yang Size Standard Pun Tetap Boleh Redah Jalan Yang Mencabar Juga Contohnya Berada Yang Ini Sama Sama Yang Waktu Saya Masuk Pigi Tongot Dulu Tuna Saya Punya Kereta Ini Kereta MPOB Mana Ada Lift Up Tayar 265 70 R 15 Lagi Tembus Juga Jadi Kadang Kadang Saya Pun Terpikir Buat Apa Juga Saya Bikin Di Kereta Begini Sedangkan Yang Kereta Standard Standard Pun Boleh Juga Limpas So Kita Kena Faham Kadang Kadang Ini Bukan Pasal Kereta Ini Lebih Kepada Pemandu Itu Sendiri Juga Bukan Sejadi Jalan Biasa Di Borneo Safari Pun Sudah Dibuktikan Oke Yang Tayar Pun Macam Size 40 Baru Potel Axel Lagi Axel Volvo Kali Itu Begitu Tinggi Banding Dengan Ranger Ini Dia Cuma Kena Lift 30mm Sejadi Depan Kalau Tidak Salah Salah Ingat Dia Punya Tayar Size 33 Mungkin Size 31 Terlampok Kecil So Tembus Juga Berjaya Juga Dia Harungi Borneo Safari Standard Standard Punya Ranger Ini Banding Dengan Yang Full Modifying Ini Siapa Yang Ada Duit Buat Begini Why Not Kan Tapi Yang Coba Dibuktikan Yang Standard Punya Pun Boleh Juga So Apa Dia Memang Lebih Kepada Driver Bagaimana Kita Atasi Kekurangan Itu Dengan Kita Punya Skill Bukan Hanya Bergantung Sepenuhnya Kepada Modify Terutamanya Di Part Tayar Itu Kalau Kita Tidak Faham Dia Memang Akan Membawa Banyak Keburukan Pertama Dari Segit Comfort Kedua Itu Kamu Punya Power Drop Kalau Tayar Kamu Terlampok Besar Dan Dia Tidak Seimbang Dengan Kamu Punya Gearing Sudah Lari Habis Kalau Kamu Di Semenanjung Jalan Leburaya Maybe Oke lah Disana Kamu Ada Advantage Bila Kamu Sudah Capai Gear 5 Gear 6 Begitu Kamu Punya Top Speed Memang Makin Naik Tapi Untuk Kita Di Sabah Jalan Kita Yang Kamu Tau Macam Mana Lepas Itu Di Jalan Pedalaman Lagi Bila Kita Pikir Pasang Tayar Besar Yang Tayar Macam Tayar Klipan Yang Besar Tapi Gearing Kita Masih Standard Ada Tempat Yang Kita Tidak Boleh Harungi Ada Bukit Yang Kita Tidak Boleh Panjat Tapi Kertas Standard Pula Senang Senang Boleh Naik Ada Kemungkinan Begitu Pasal Gearing Itulah Jadi Selagi Kita Tidak Tukar Itu Gearing Tayar Besar Itu Memang Tidak Banyak Membantu Jadi Kesimpulan Dia Kalau Pasal Tayar Ini Yang Pertama Jangan Fokus Kepada Rupa Tengok Juga Kepada Rating Dia Dan Bila Kamu Sudah Pakai Tayar Terpaksa Pakai Tayar LT Rating Itu Kamu Planning Juga Standby Barang Macam Begini Untuk Kamu Ada Flexibility Untuk Adjust Angin Tayar Yang Saiz Besar Tidak Semestinya Membantu Yang Lagi Besar Dari Standard Tidak Semestinya Membantu Malah Mungkin Lagi Menimbulkan Masalah Untuk Kamu Disebabkan Gearing Itu Dia Tidak Seimbang Dengan Saiz Tayar Kamu Jadi Kamu Perlu Tukar Gearing Tapi Jangan Kamu Tanya Saya Dimana Pasal Saya Tidak Pernah Buat Saya Rasa Dia Punya Cost Pun Bukan Murah Juga That's Why Saya Masih Maintain Dengan Tayar Yang Standard Ataupun Yang Hampir Size Dia Sama Dengan Standard Contohnya Size Size Tayar Yang Nomor 265 Ini Saya Tidak Coba Main 275 285 305 315 Itu Semua Saya Tidak Main Selagi Saya Tidak Ada Budget Untuk Tukar Gearing Saya Maintain Saya Punya Size Kepada 265 Sahaja Itu Yalah Saya Kalau Kamu Yang Lain Lain Itu Terpulang Dengan Kamu Punya Cita Rasa Dan Budget Masing Masing Jadi Kalaupun Terpaksa Guna Tayar Besar Ada Sangkut Sini Sangkut Sana Potong Seja Mana Yang Perlu Jangan Overlift Orang Bilang Jangan Lagi Paksa Lapis Spacer Sini Sana Nanti Ada Masalah Lain Janganlah Takut Kena Dada Itu Pasal Selagi Ada Base Plate Tidak Masalah Itu Lagipun Bila Di Jalan Yang Mencabar Bukan Kita Bawa Laju Laju Jadi Biarpun Base Plate Tersentuh Tampas Kalau Kita Tidak Laju Oke Juga Dan Lift Up Modify Itu Mungkin Banyak Dia punya Salah Faham Di Sana Juga Sebelum Kita Bawa Duit Kita Mau Buat Lift Up Ataupun Mau Tukar Tayar Rim Kita Research Dulu Cukup Cukup Jangan Kita Main Blasa Saja Specially Di Part Rim Dan Tayar Ini Banyak Orang Buat Silap Disana Dia Punya Kesilapan Pertama Lepas Itu Dia Akan Ada Kesilapan Kedua Ketiga Ketiga Kempat Lagi Contoh Yang Terjadi Kepada Berada Di Group Triton So Standard Standard Pun Sebenarnya Berupaya Kalau Pun Kita Mau Upgrade Ada Part Yang Kita Mau Upgrade Contoh Lift Up Dan Setiap Duit Setiap Sen Yang Kita Labur Kan Itu Yang Kita Bayar Itu Dia Punya Pulangan Memang Maksimum So Semoga Info Macam Begini Boleh Membantu Kalau Ada Kawan Kawan Sebelum Yang Terasa Dengan Apa Video Saya Cakap Atau Buat Bukan Saya Punya Niat Menyinggung Atau Sindir Siapa Siapa Saya Tidak Niat Begitu Saya Just Sharing Saya Semoga Membantu Ponsiko